Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Ini tuh Legendaris banget di Lombok guys Ini bumbunya gak pake gula juga guys Coba nasi, cabai, teronga aceh Teronga itu tomat guys kalo di Lombok Udah itu aja guys Bismillahirrahmanirrahim aku cicipin dulu Suka banget sama peleceh Setiap haripun aku gak pernah bosan guys Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Kembali lagi bersama Niki Welcome back to my youtube channel Guys di depan aku sudah ada nasi Pelecing sama telur dadar crispy guys Sama beneran Tapi dia kurang crispy gitu Sama aku ambil tempe Aku goreng lumayan sih Tapi aku ambil satu aja Dan ini dia guys Ini masakan rumahan guys Yang ala Lombok sih Aku pastinya buat beberuk Dan sayurnya itu ada toge sama kangkong Ini telurnya Biasa karena aku masih punya tepung painer itu Jadi telur dadarnya aku tepung paineran guys Ya begitulah guys Aku tuh emang suka berkreasi guys Lihatlah teksturnya guys Masa kalian gak ngiler sih Inilah khas Lombok Guys guys kalau sambalnya itu matah guys jadi tomat sama cabenya matang nggak perlu digoreng atau ish sebenarnya sih kalau lombok tuh nggak terlalu berminyak gitu guys jadi segini aja udah cukup oke guys daripada banyak cincong nggak makan-makan jadi aku berdoa dulu ya guys ya oke selamat makan coba deh dia tidak serenya yang aku buat itu tempenya kalau ini udah lama banget guys ngadu kamera aja berapa setengah jam tekstur bumburu apa pelucingnya jangan lupa jeruk limau biar dia yang membuat sensasi kenikmatan dan keharuman kesegaran oke deh selamat makan bismillahirrahmanirrahim Masya Allah ini tuh legendaris banget di lombok guys ini bumbunya nggak pakai gula juga guys cuma terasi cabe teronga teronga Aceh teronga Aceh itu juga sambalnya aku beli cabe aja sampai yang jualan cabe bilang gini cabe aja bisa ngelonjak guys ini kalau jaman-jaman gini cabe harganya itu menunjukkan ini suka banget sama pelucing setiap haripun aku nggak pernah bosan guys jaruk limonnya yang bikin gurih banget aku beli kangkung niatnya sih beli kacang panjang buat sambal kacang panjang masakan lombok juga cuman nemu kangkung aku tuh tidak bisa ngeliat kangkung yang apa sih guys pucunya itu aduh mudah-mudah banget jadi aku terpesona sama kangkung guys alhasil aku buat pelucing deh kalau ngomong-ngomong itu bener-bener kaku apa sih dia nggak keras gitu pokoknya sekali gigi tuh aduh guys aduh ya aku sangat jatuh cinta sama sambalnya guys dan kalau kangkung lombok itu kalau di rebus tuh nggak hitam ya bedanya itu Masya Allah nikmat Tuhan manakah yang telah kudustakan guys jangan lupa kerupuk guys ini dah yang paling cocok kalau pelacian harus ada kerupuknya kakungnya Masya Allah mudah banget pokoknya kakungnya tuh guys sensasi monyahnya itu beda dengan kakung disini guys kalau kakung lombok itu sekali kekek gitu oh 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi Selamat menikmati 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 Alhamdulillahirrohmanirrohim Aduh dan sambalnya itu cocok Banget Dan pas Apalagi ditambah jeruk limu Menambah sensasi Yang seger harum Untuk sambalnya guys Kalian jangan lupa coba juga ya Kalau gak mau yang Menfaat tapi menurutku yang seger-seger Lebih enak guys sebenernya Kalau sambal di lombok itu seger-seger guys Gak ada gak yang digoreng-goreng gitu Serba seger sehat Buktinya Kalau aku buat pelecing itu Kangkung dan segalanya itu Direbus terus sambalnya itu Gak perlu digoreng ataupun direbus guys Jadi cuma terasinya doang dibakar Gitu Oke guys Gitu dulu sih video kali ini Terima kasih sudah menonton Yang belum subscribe, subscribe Karena subscribe itu gratis Oke Oke sekian video kali ini Jika kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, share, dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Oke Sampai disini dulu Sampai berjumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Annyeong Matur tam piasing Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya